Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bagaimana kabarmu anak-anak? Ustaz berharap kalian tetap sehat dan semangat Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua Hari ini kita akan belajar tema 1 Indahnya Kebersamaan Muatan Pelajaran IPS Pembelajaran kedua Sebelum pelajaran kita mulai Kamu bisa menyiapkan buku bahan belajar dari Halaman 74-75 Kemudian buku paket tematik Dan alat tulis Ini pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini Yang pertama adalah keberagaman agama di Indonesia Nanti yang kita bahas dua hal Terkait dengan toleransi antarumat beragama Dan agama-agama di Indonesia Kita mulai saja pembelajaran hari ini Dengan bacaan basmata Bismillahirrahmanirrahim Baik Yang pertama Keberagaman agama di Indonesia Salah satu nilai luhur yang harus terus dipupuk oleh bangsa Indonesia Adalah nilai toleransi antarumat beragama Kamu sudah tahu kan arti kata toleransi di pembelajaran sebelumnya Kemudian selain mengakui enam agama resmi Pemerintah Indonesia juga menjamin kebebasan para penganut aliran kepercayaan Untuk beribadah dan beraktifitas sesuai keyakinannya masing-masing Hal ini sesuai bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agamanya masing-masing Dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu Kita bisa saksikan tayangan berikut Ini terkait dengan keberagaman agama di Indonesia Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi terkait keberagaman agama yang ada di Indonesia Jadi pemerintah mengakui enam agama resmi di Indonesia Selanjutnya kita akan masuk pada aktivitas siswa Petunjuk pengerjaan Yang pertama, bacalah teks berjudul Belajar dari cerita pada buku paket tematik Halaman 83 sampai 84 Kemudian, diskusikan bersama orang tua atau anggota keluarga mu yang lain Ini jika di rumah, orang tua sudah bisa mendampingi atau ada anggota keluarga mu yang lain Kalian bisa berdiskusi Terkait pertanyaan yang ada pada teks bacaan tersebut Jadi pertanyaannya itu ada di bawah teks bacaan Nanti silahkan bisa didiskusikan Kemudian setelah itu, tuliskan hasil diskusimu Atau hasil pengerjaan mu itu ditulis pada kolom buku bahan belajar daring atau BBD Di halaman 74 Setelah selesai mengerjakan di halaman 74 Kamu bisa melanjutkan mengerjakan latihan soal pengayaan Pada bahan belajar daring halaman 75 Nah, anak-anakku Itu pembelajaran kita hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan tetap semangat untuk belajar Mari kita akhiri pembelajaran dengan bacaan Hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Mohon maaf segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton